Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya welcome back to my channel artagenji pada sesi video kali ini saya akan menutorialkan cara verifikasi KTP di akun Vtube ya di 2021 ketika teman-teman ingin mencairkan VP itu teman-teman harus wajib sudah memverifikasi KTP nya Oke bagaimana caranya segitu sebelum kita mulai silakan like video ini subscribe serta nyalakan loncengnya atas like dan subscribe nya saya ucapkan terima kasih teman-teman bisa buka akun Vtube nya masing-masing seperti ini kalau teman-teman klik main function ya seperti ini diklik Nah di sini ada macam-macam ada exchange counter ada transfer to exchange counter shopping point dan convert view banyak empat macam ini beda-beda fungsinya sementara ini kita membahas tentang verifikasi KTP ya teman-teman bisa langsung klik transfer to exchange counter nah seperti ini nah disini teman-teman bisa klik langsung transfer now ya di sini transfer now ini enggak papa dikosongin aja dulu ini juga kosongin karena sekarang kita mau verifikasi KTP bukan mau mencairkan ya teman-teman klik transfer now nah di sini ketika diklik akan muncul seperti ini ya notif peraturan bahwasannya kalau bentuk pemalsuan itu akan dijerat dengan pasal 35 ya jadi jangan sampai dipalsukan dan KTP yang teman-teman foto itu harus sesuai dengan data yang didaftarkan waktu awal menunggu bisa klik setuju nah ini muncul muncul seperti ini jadi real name informasi is being verified kami akan menggunakan 1vp untuk melakukan verifikasi data notif ini muncul karena saya sudah mengajukan verifikasi KTP jadi notifnya muncul seperti ini namun bagi teman-teman yang belum pernah verifikasi KTP itu yang muncul adalah gambar kotak disini ya gambar kamera dan disini gambar klik untuk kameranya jadi nanti teman-teman silakan langsung klik foto foto KTP nya disini ya yang full seperti ini lalu tinggal di upload ya cukup seperti itu nah nanti yang muncul akan seperti ini selanjutnya akan muncul seperti ini kita tinggal nunggu prosesnya ya ada pun untuk melihatnya teman-teman bisa lihat di sini statusnya statusnya bisa kita lihat di sini nah ini pending jika sudah verifikasi maka statusnya berubah tidak pending lagi tapi verifikasi ya sudah terverifikasi berapa hari nah kita nggak tahu karena teman-teman sendiri ada yang sehari langsung goal ada yang dua hari macam-macam kita nggak tahu kesnya beda dimana kita nggak tahu yang jelas ini adalah cara tercepat untuk verifikasi KTP di VTube terbaru ya semoga membantu nanti ada update-update selanjutnya mengenai VTube ataupun aplikasi penghasil uang lainnya akan saya update di channel ini artagenji teman-teman silahkan subscribe menyalakan loncengnya agar dapat info terakhir dari channel ini semoga membantu ya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh